Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 Bab Sistem Ekskresi pada Manusia bagian Uji Kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, perhatikan beberapa aktivitas berikut. Peristiwa ekskresi ditunjukkan oleh aktivitas yang dilakukan, kayak jadi yang pertama disitu ada Hendra, tampak terengah-engah saat jogging. Nah ini masuk ke peristiwa ekskresi ya, karena bernafas itu kan meluarkan CO2. Nah CO2 dan uap air itu adalah salah satu dari zat ekskresi yang dilakukan oleh organ paru-paru. Yang nomor 2, surya sering buang air kecil saat cuaca dingin. Nah ini urin itu juga merupakan salah satu dari produk sistem ekskresi kita yaitu ginjal. Kemudian Dika sering buang air besar setelah makan makanan pedas. Nah kalau untuk buang air besar ini bukan ya, buang air besar itu adalah proses defekasi, bukan ekskresi. Nomor 4, aruh meneteskan air mata saat matanya kemasukan debu. Nah ini juga bukan. Jadi untuk air mata itu bukan sistem ekskresi, tapi sekresi. Lalu nomor 5, bayu mengeluarkan banyak keringat saat berlari mengelilingi lapangan. Nah ini betul nih, karena keringat itu merupakan produk dari sistem ekskresi yang berada di organ kulit. Oke maka jawabannya disini adalah A yaitu hendra, surya dan juga bayu. Lanjut ke nomor 2, di dalam tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang terkandung dalam urin tersebut adalah, jadi untuk di TKP ini tubulus contortus proximal itu kan terjadi peristiwa reabsorpsi. Di mana yang diserap itu adalah zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, garam, air, asam amino dan juga kalium. Nah sehingga akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder itu adalah urin yang masih mengandung air, garam, urea dan juga urobilin. Oke jadi jawabannya disini adalah yang A. Nomor 3, perhatikan gambar struktur ginjal berikut. Pernyataan yang tepat mengenai bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, oke bisa kita lihat ya huruf X disini adalah si medulanya ginjal. Nah pada bagian medula ini ada lengkung Henley, kemudian ada pembulu-pembulu darah yang fungsinya adalah mengumpulkan hasil ekskresi. Nah pembulu-pembulu ini disebut dengan pembulu atau tubulus kolektifus. Tubulus kolektifus itu kan berhubungan langsung dengan rongga ginjal atau yang disebut dengan pelvis. Yang fungsinya si pelvis ini juga adalah untuk menampung sementara urin yang telah terbentuk. Oke jadi disini jawabannya adalah E. Pada bagian tersebut terdapat pembulu-pembulu darah yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Nomor 4 zat yang diekskresikan oleh sel-sel tubulus dalam lumen tubulus melalui proses difusi untuk menjaga keseimbangan hasil basah dalam darah adalah jadi proses ini itu terjadi pada saat pembentukan urin sekunder yang dilakukan di tubulus distal. Jadi sel-sel di tubulus itu akan mensekresikan ion hidrogen, kemudian amonium, urea, kreatin dan juga racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Kemudian ion-ion ini akan menyatukan dengan urin sekunder. Nah makanya jadi terbentuk yang namanya urin sekunder. Nah penambahan ion hidrogen pada proses augmentasi itu sangat penting sebenarnya untuk menjaga keseimbangan asam basah atau pH dalam darah. Jika pH dalam darah terus menurun, maka sekresi ion hidrogen akan meningkat sampai pH darah kembali normal yaitu sekitar 7,3 atau sampai dengan 7,4. Dan urin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 4,5 dan 7,5. Oke maka jawabannya disini adalah yang B, ion hidrogen. Nomor lima pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin adalah jadi menjabarkan dulu ya pengaruh dari produksi urin yang pertama karena cuaca nih. Kalau cuacanya panas maka cairan tubuh itu akan lebih banyak dikeluarkan melalui keringat dibandingkan melalui urin. Jadi kalau cuacanya panas urinnya makin dikit, kalau cuacanya dingin maka urinnya semakin banyak. Kemudian usia, biasanya anak balita itu memiliki lebih banyak volume urin dibandingkan orang yang lebih dewasa. Lalu untuk psikologisnya orang yang cemas itu akan lebih sering mengeluarkan urin. Kemudian ada hormon ADH, nah apabila hormon ADHnya meningkat maka urin yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan pekat. Kalau ADHnya hanya sedikit maka urin yang dihasilkan akan semakin banyak. Kemudian jumlah air yang diminum, ini sudah pasti ya kalau kalian makin banyak minum air maka urin yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Nah dari sini berarti jawabannya adalah yang B, seseorang yang mengkonsumsi banyak air minum akan mengeluarkan lebih banyak urin. Nomor 6, reabsorsi ZZ tertentu dapat terjadi secara transport aktif dan juga difusi. Ion natrium akan mengalami difusi dari sel-sel tubulus menuju pembuluh kapiler. Nah proses difusi tersebut dapat terjadi karena adanya, jadi LZZ seperti kalium, kemudian fosfat, nitrat, glukosa, dan asam aminu itu akan mengalami difusi pada bagian tubulus kontortus proksimal. Sedangkan ion natrium itu mengalami difusi dari sel tubulus kontortus proksimal menuju ke pembuluh kapiler. Nah proses difusinya dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion yang ada di dalam dan juga di luar sel tubulus kontortus proksimal. Jadi ketika ion natrium di dalam sel tubulus itu lebih tinggi dari konsentrasi ion natrium yang ada di pembuluh kapiler, maka akibatnya ionnya akan berdifusi dari sel tubulus menuju ke pembuluh kapiler. Oke jadi jawabannya di sini adalah yang C, perbedaan konsentrasi. Nomor tujuh, perhatikan beberapa fungsi bagian kulit berikut beserta ada gambar di samping. Oke jadi di situ ada makanan cadangan, menahan panas tubuh, membentuk sel-sel baru ke arah luar, melindungi tubuh terhadap benturan, melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Nah fungsi bagian X pada gambar tersebut ditunjukkan oleh, jadi untuk bagian X itu kan bagian-bagian paling bawah nih, berarti ini disebut dengan lapisan hipodermis. Dimana pada lapisan hipodermis itu terdiri dari jaringan lemak atau yang disebut dengan adiposa. Nah jaringan lemak di sini berfungsi sebagai yang pertama adalah cadangan makanan, kemudian pelindung tubuh terhadap benturan, dan juga sebagai penahan panas tubuh. Maka jawabannya di sini adalah yang B, 1, 2, dan juga nomor 4. Nomor 8, pernyataan yang tepat mengenai lapisan-lapisan kulit adalah, jadi lapisan kulit itu kan ada yang namanya epidermis, kemudian dermis, dan juga hipodermis. Ada tiga lapisan kulit utama, nah untuk epidermis disitu ada beberapa macam stratum, nah bisa kalian pelajari sendiri ya di bukunya, kemudian untuk dermis, di bagian dermis disitu ada rambut, kemudian pembuluh darah, kelenjar, dan juga saraf. Sedangkan di bagian hipodermis itu adalah jaringan lemak, nah seperti yang soal nomor 7 tadi. Nah di sini maka yang paling tepat itu adalah yang D, kelenjar keringat, dihasilkan oleh kelenjar yang berada pada lapisan dermis. Nomor 9, Johan melakukan percobaan sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Setelah Johan melakukan percobaan tersebut, permukaan cermin berubah menjadi huram. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa paru-paru menghasilkan, nah paru-paru itu kan menghasilkan dua zat ini ada CO2 dan juga uap air. Nah, uap airnya saat dikeluarkan bersama dengan udara yang akan menjadikan si cerminnya menjadi buram. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Johan ini untuk membuktikan bahwasannya paru-paru mengekskresikan uap air. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 10, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsi hati dalam sistem ekskresi adalah untuk jadi hati di sini itu kan dia berperan dalam merombak nih, merombak sel darah merah yang telah rusak atau yang telah tua. Karena sel darah merah kita kan rusak setiap 120 hari sekali, sekitar segitulah. Nah, hemoglobinnya di dalam sel darah merah itu akan dirombak menjadi yang namanya hemin, kemudian zat besi dan juga globin. Kemudian sisa-sisa zat yang memang sudah tidak dibutuhkan itu akan dikeluarkan oleh hati, di ekskresikan oleh hati, kemudian disimpan di cairan empedu. Nah, makanya di sini fungsi hati sebagai sistem ekskresi adalah mengeluarkan cairan empedu. Jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.